Liburan manja bersemarai nubarak, Syahrini justru terciduk ungkapkan rasa cinta pada bia lain. Terima kasih telah menonton! Menjadi buah bibir di kalangan warganet. Sebagian besar warganet tidak menyukai gaya dan sikapnya yang terbilang sangat lebay. Bahkan Syahrini kerap menyebut dirinya sebagai prinses. Tidak hanya itu, wanita berusia 40 tahun ini juga kerap memmerkan sesuatu yang ia miliki. Mulai dari sepatu, tas, baju, hingga pernak-pernik lainnya. Lama melajang, akhirnya Syahrini dipersunting oleh seorang pengusaha muda bernama Reino Barak. Mereka resmi menikah di tahun 2019 silam. Pernikahan mereka dilangsungkan secara tertutup mengingat banyak yang warganet mencibir mereka berdua. Hal tersebut dikarenakan Reino Barak merupakan mantan pacar dari artis cantik Luna Maya. Meski demikian, Syahrini tetap tidak memperdulikan warganet yang mencibir dirinya. Justru ia kerap membagikan momen mesra bersama Reino Barak di setiap kesempatan. Lama menghilang di layar kaca, rupanya setelah menikah Syahrini diboyong oleh Reino Barak ke Singapura dan juga Jepang. Oleh karenanya, mau tidak mau sang prinses harus melepas karir yang sedang membumbung tinggi di tanah air. Menjelang tiga tahun usia pernikahan, kehidupan rumah tangga Syahrini seringkali mendapatkan sorotan dari warganet. Ada banyak kabar tidak sedap datang mengampiri wanita cantik tersebut. Mulai dari kabar perceraian hingga didepak oleh sang mertua. Kabar tersebut banyak dibagikan oleh akun Instagram at Chongli Will Never Die dan at Lambe Danu Official 99. Kedati demikian, hingga kini masih belum ada penjelasan pasti dari Syahrini maupun Reino Barak akan berita kurang sedap yang menimpa rumah tangganya. Dalam setiap postingan, si Inches juga terlihat bahwa mereka sedang baik-baik saja. Baru-baru ini, Syahrini membagikan foto yang memperlihatkan dirinya sedang nikmati liburan bersama sang suami. Dikutip hopes.id dari akun Instagram at Princess Syahrini, Syahrini memposting foto dengan caption having fun with Mario, happy holidays all. Menariknya di dalam komentar dari postingan tersebut terdapat satu akun bernama at Ari Kias membagikan komentar gemes. Video Syahrini joket bareng boleh. Dari telanjang dada tersebar, dampan cijak digital bisa bayangkan masa depan. Setelah Reski Aditya dan Sikri Daulai beredar video Syahrini tampil bernyanyi dengan pria bule viral sebelum menikah dan berhijab. Rendetan kejadian ini mengingatkan kita akan dampak besar cijak digital di masa lalu untuk karir dan masa depan. Pasalnya dalam video tersebut Syahrini dengan pria bule bertelanjang dada sempat pangku-pangkuan dalam video tersebut pria bule itu memberikan tarian di hadapan Syahrini yang sedang banggung di Kolosium Club, sebuah tempat hiburan malam di Jakarta. Ketiga video tersebut lantas membuat warganet terkejut setelah jejak digital itu tersebut di internet. Meski demikian beberapa warganet menuliskan ketiga video tersebut merupakan masa lalu Reski Aditya, Sikri Daulai, dan Syahrini. Namun cijak digital video kurang baik tersebut masih tersimpan di internet sehingga berpotensi tersebar ke publik, hal ini akan dapat mempengaruhi kehidupan seseorang bahkan menguncurkannya jika tersebar. Melansir Beat Defender, ketika suatu hal dilakukan di dunia digital ini akan berpotensi dilihat banyak orang baik itu komentar, ulasan, gambar, video, dan lain-lain jika hal-hal buruk tersebut sederhana terjadi ketika orang melihat pasti akan mempengaruhi kehidupan masa kini. Ritual Syahrini ngaku sering main dipakai air zam-zam agar tetap cantik dan juga segar. Penampilan Syahrini memang kerap menuai sorotan publik, bentuk tubuh hingga kebiasaan Syahrini juga menjadi bahan perbincangan, sedikit saja ada kekurangan maka istri Regino Barak itu akan banjir hujatan. Syahrini juga kering mengunggah kesaryanya di media sosial pribadinya, contohnya saat ia melakukan perawatan tubuh. Demi mendapatkan wajar dan tubuh yang mulus, pelantung lagu sesuatu itu memiliki perawatan khusus yang membuat kulitnya bersih dan juga glowing. Tak perlu menggelontorkan biaya super fantastis untuk melakukan perawatan kecantikan tubuhnya, Syahrini rupanya hanya rajin membasahkan tubuhnya alias mandi dengan air zam-zam. Rahasia cantik oleh Syahrini tersebut diungkapkannya langsung oleh istri Regino Barak beberapa tahun lalu. Namun video tersebut kembali viral baru-baru ini bersamaan dengan ramai nyatu dengan keretakan rumah tangga wanita yang akan merisapah inces itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!